Kembali lagi bareng Andre dari channel Makan Keliling Nah, sore ini mau ke Lontong Kupang, Surabaya Tulisannya sih Lontong Kupang, apa, Lin Bulin, Bulin apa Budelin gitu ya Ditulisannya di map Nah, terus kesini karena Lontong Kupangnya di Jogja tuh Lontong Kupang jarang Jadi kesini ke Lontong Kupangnya Budelin kalo gak salah ya Langsung aja ke sana Jalan Payangkaran, Jogja Terima kasih telah menonton Nah, ini udah sampai nih di Lontong Kupang, Surabaya Terus belakang kalo kalian mau tau ini Tahut Tek Suramadu Yang belum pernah bisa cek videonya disini Tahut Tek Suramadu udah dari tahun 2018 Kalo gak salah cek videonya disini ya Langsung masuk ke dalam aja Selamat menonton! Kasih yang ini apa, Pak? Kalau ini kan Jawa Timuran, Pak Jawa Timuran, gitu Lontong Balap Lontong Balap Lontong Balap, gitu Lontong Balapnya setunggal Saya tulis ya, Pak Gih Rawat lengkapnya setunggal Gih 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 Ini udah lama, Pak? sudah tiga tahun mas oh tiga tahun buka dari jam berapa ya pak? dari jam 6 pak jam 6 pagi? sampai jam 9 malam sampai jam 9 malam 9 malamnya bukan karena PSBB kan pak? PSBB, tadinya kita 24 jam oh gitu ini apa pak? ini tolo, bakwan tolo oh bakwan tolo dari kacang tolo ya iya sambal petis gajak air aset petisnya asli si dorjo ini petisnya ini petisnya ini petang ini petang ini satu porsi masih punya? enggak berapa? kalau petisnya sini berapa? ya tiga ya tiga boleh tiga boleh kalau dibiksa enggak pangkut itu pahal ya pak? makanya saya menarik balik lagi kalau ini petis udang ini petis udang? kalau ini petis kupang ini namanya petis kupang oh ini petis kupang? iya oh jadi petisnya dua macam? iya enggak, yang kita pakai untuk lontong kupang adalah petis kupang petis kupang, oke pedang jeringan ini oke cokelat-cokelat sedikit iya kasih jeruk nipis kasih jeruk nipis diaduk biar merata nah ini baru pertama kali nemuin disini jadi petisnya itu ada tiga macam yang satu petis ikan buat rujak cingur ada petis udang yang berlontong balap sama satu lagi ada petis kupang berlontong kupang jadi di Jogja baru nemuin tiga macam petis buat kayak gini langsung yang petis udang buat rujak cingur petis udang buat rujak cingur ditambah sedikit petis ikan oke untuk memperkuat aromanya iya iya petis kupang dibuat lontong kupang buat lontong kupang oke nah itu menarik banget tuh disini ada tiga macam petis 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 balap tidak usah terlalu matang asal dia setengah matang nah setelah kalau kuahnya gak ada bumbu macam-macam ada jadi kuahnya itu memang kita bikin kuah untuk lontong kupang ada campurannya ini yang lontong balap ya Pak ya ini lontong balap ini juga sama kuahnya itu juga punya campuran tapi lontong balap sama lontong kupang bumbunya sama Pak oh lain lain Pak jadi bumbu lontong kupang dan bumbu lontong balap untuk kuahnya berbeda kalau lontong lontong balap ini dia pakai udang Pak tapi yang dilembutkan ini lontong balap ya ini kalau disini lontong kupangnya itu ada tambahannya sawut-sawut itu dari ketela dari ketela yang dikeringkan terus pokoknya dibikin kayak kayak kerupuk gitu harus diremukin nah yang kemarin belum pernah nonton lontong kupangnya di Jogja satunya bisa cek disini yang disini tidak pakai sawut jadi beda ini sudah lontong kupangnya sama lontong balapnya terus aku tadi pesen rawon lagi buat nyobain menemununya di warung apa tulisannya lontong kupang Surabaya di Jalan Bayangkara di utaranya Indomaret Jalan Bayangkara nanti cek alamatnya sama location Google Map di kotak deskripsi ya mau ngisipin apa ya ini lontong kupangnya terakhir aja jadi biar penasaran kan karena pakai ini nih ada sawutnya nyobain lontong balapnya dulu ya ini pakai petis yang memang dibuat buat lontong balap terus pakai tolo ini kacang tolo yang belum ada kacang tolo bisa googling ini juga di Jogja sering kalau di apa namanya apa sih namanya berongkos berongkos Jogja pakai kacang tolo ini lontongnya toginya banyak katanya toginya banyak itu bagus untuk kesehatan pria weh cobain tahunya dulu pakai kuahnya kuah petisnya alat petinya belum dituang pang petinya disini ini oke maturnya bun bawang petinya disini ini petisnya nih campur ya belum pernah makan lontong balap sebelumnya nah ternyata nah ternyata caranya itu dicampur kayak gini petisnya ini masih ada lagi jadi nanti kalau kurang baru ketambahin biar rasanya enggak enggak kaget nah cobain kuahnya dulu petisnya enak terasa tapi kurang tapi kurang tak tambahin lagi masih ada sisanya nih pang semua petisnya nih biar lebih kerasa petisnya campur campur oke sudah nyampur terasa terasa tempat terasa terasa ternyata Terima kasih telah menonton 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 Sampai jumpa